Intro Oke teman-teman Akhirnya Akhirnya ya Di video kita kali ini Gue akan awaken magma teman-teman ya Awaken magma Magma kita beli dulu buah magma ya teman-teman Kita makan Magma magma dulu gue equip Kenapa kalian nanya bang kok lo bisa equip Padahal out of stock itu karena beli permanen teman-teman ya Dibeliin lebih tepat ya So ya kita langsung aja Kita akan awaken ini yang sebelum awaken Ini kayak gini teman-teman ya Ini gue belum awaken jadi ntar kita showcase dulu Kita showcase dulu deh Kayaknya waktu itu gue udah pernah nih kalau gak salah ya Yang paling bagus cuma magma meteor doang sih yang ini doang sakit nih Yang itu doang ini sakit banget gila Oh itu sakit banget ya Wah gokil langsung meninggal gak tuh Langsung meninggal sakit banget ya tuh Sama magma floor nya juga sakit nih Nah itu sakit juga tuh Magma hound Magma fish Biasalah ya Oke Langsung aja cuy nih Meninggal gak lu Mati sana Oke kayak begitu doang magma Kita langsung aja cuy ya Kita akan awaken Jadi pertama caranya ini juga Gue akan kasih tau sekaligus Cara untuk awaken ya Kalau misalkan kalian belum awaken ya Pertama Aduh Eh ada seeking ya Iya dong ada seeking dong Aduh ada seeking lagi Nekaman Aduh yaudahlah Yaudah gak usah gak usah Kita langsung aja teman-teman ya Jadi pertama Pertama kalian harus Menuju punk hazard ya Tempat punk hazard Tempat leveling yang paling baru teman-teman ya Dan kalian disitu harus ngelawan the volcano oke Jadi kalian ngelawan the volcano Sampai kalian dapet gemnya Gem Kayak bukan gem Maaf siapa sih Kayak kristal gitu lah Kayak kristal ya Jadi kalian akan dapet nanti You have Dapet Dapet sesuatu Untuk nge summon boss Nah kayak gitu teman-teman ya Jadi kalau kalian pake itu Nanti akan muncul yang namanya Crimson Demon Kalau gak salah ya Crimson Demon Nah kalian harus ngelawan Crimson Demon itu Sampai kalian dapet Aksesoris yang namanya Onimas Teman-teman ya Itu dulu Itu yang Itu yang susahnya pertama disitu ya Yang kedua ngumpulin gem ya Iya ngumpulin gemnya Dajal juga Susah juga Cuma yang pertama Kalian mesti ngedapetin Onimas dulu Pokoknya intinya kalian mesti ngedapetin Ini nih Onimas nih Aksesoris Nah Onimas ini teman-teman ya Itu harus dapetin Cara dapetin tadi Kalian dapetin Gem untuk Ngelawan Crimson Demon Kalian ngelawan Crimson Demon Baru bisa dapet Onimas Kalau gak salah Chancenya Onimas itu 5% deh Ya kalau gak salah 5% ya Nah musuh yang The Volcano ini Chance untuk ngedrop Gemnya itu Kalau gak salah 1% Jadi emang Emang bakal Makan waktu disini teman-teman ya Bakal Bakal banyak makan waktu Jadi kalian akan Ya Harus sedikit gerinding disini teman-teman ya Harus gerinding Musah sakit banget Hmm Hmm Musah dah Gue juga Gue juga dirituin lagi Anjir Mati ke gue Mati ke What 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 Magma Siapa tuh dapet nih ya Siapa tau gue ngebun dapet tuh Gak dapet kan Ya emang Emang cuman 1% sih Jadi emang Cukup langka teman-teman ya Kalian Harus Harus Inilah Harus gerinding lah disini So oke Ini udah gue kasih tau caranya tuh teman-teman ya Sekarang kalau kalian udah Kita ke Pulau Viridia Kalau gak salah Viridian Viridia I forgot the name Ya tunggu bentar ya Gue coba untuk cari pulaunya dulu ya Kita harus pergi ke Awakened Master Teman-teman ya Let's go Nah ini dia teman-teman ya Di Viridian Jadi sebelahnya Sebelahnya desert lah ya Sebelahnya desert Itu di sebelah sana Oden tuh Kalau kalian perhatiin Di sebelah sana ada Tempatnya Oden Ya kalian terus aja kesini teman-teman Kalau kalian gak tau ya Kalau kalian gak tau ya Bagus lah ya Ya kalian mesti ngomong sama si Awakened Master ini teman-teman ya By the way Pastikan kalian pake Buah iblis magma ya Dan kalian juga harus punya Buah iblisnya magma Di inventory kalian Atau Ya disini juga boleh sih Tapi karena gue ada di Inventory Jadi kita cobain teman-teman ya Siapa tau Bisa gitu kan Kita langsung ngayain Look like your power can be awake Oke find your fruit Oh mesti 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 bawa Mesti bawa ininya dulu Berarti gak bisa teman-teman ya Mesti dikeluarin dulu buahnya Dari inventory kalian Oke This is it Magu Magu no mi Kita langsung aja coi ya Wow you already have the fruit You want to challenge Nah ini kita mesti challenge pak Kita mesti ngelawan Diri kita sendiri Kalau gak salah Jadi kita coba aja oke Kita ngelawan diri kita sendiri Imagine gak sih Apakah Kita kuat I don't know You ready to awake Challenge again Good luck Oke Let's go Let's go Kita lawan teman-teman ya Apakah kita kuat Harusnya kuat sih Harusnya kuat Kenapa gue ke laut Eh eh Oh gue di laut Oh Start 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 Buset 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 Santu cuy Santu cuy Buset Buset Pake ini Ngelawan diri kita sendiri ya Dari 2M Buset Oh my god Oh my god Mati gue Mati gue Meteor moment Kalau gak salah Ini kita lawannya tuh Yang udah awaken deh Jadi kalian mesti ngelawan diri kalian sendiri Yang udah awaken teman-teman ya Oke bentar Gue kalahin dulu Oke ini Ini agak-agak susah nih anjir Tapi bisa lah Bisa lah Bisa Buset Ya dia udah awaken Jelas teman-teman ya Kita belum ya Jadi kita mesti ngelawan diri kita sendiri Yang sudah Awaken Makan tuh Makan tuh Magma floor Magma hound Magma freeze Terlomen Ditembak lagi Buset Oke gue coba lawan dulu teman-teman Ini gampang sih Gak susah Susah banget lah Oh shit Gak kuat Gak kuat pak Gila mati What the heck Gila susah banget pak Susah Susah Oh my god Susah banget Buset Ini kok bisa lagi Bisa langsung lawan sih Bukan keluar dulu gue ya Gue bisa langsung lawan lagi Gak boleh sampe Kena magma floor nya dia pak Sumpah Kita terbang-terbang Ke atasnya lah Kita mainnya agak-agak Terbang-terbangin aja coy Kayaknya terbang-terbang gitu Bisa deh Pokoknya jangan sampe Jangan sampe Kestak deh Kalo kalian kestak Kalian pasti kalah Hmm Oke Oke Hmm Oke Oke Magma hound Hmm Langsung aja Hmm Hmm Jangan lupa pake ken bun Pake haki ini Langsung aja Oh kita dos Gila Itu Itu gue imagine gak sih Gue dos sebarusan tuh Meteor garden Hmm Hmm Meteor floor Hmm Hmm ah anjir gua mati dikit lagi lho 400 ribu lagi anjir bayar kak pake bobo kak oh my god 25 bobo gua gagal anjir ya ini pokoknya kalian harus lawan dia sampai kalian berhasil ya kalau kalian berhasil baru kalian bisa awaken imagine darah gua dua pak dan gua gagal 400 ribu lagi loh jir yaudahlah oke bentar ya temen-temen ya oke dikit lagi kelar dikit lagi kelar mati mati yes 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 dua kali menang temen-temennya gila pake long nevus pak ini pedang emang OP anjir ini pedang yang tinggal ZX ga ada otak emang di pedang dua ini ini pedang ini umurnya masa sama-sama sakit Pak cuman lebih sakit sih lebih sakit sih long nevus lebih sakit all right udah harusnya nih ya kalau kalian udah lawan dia harusnya cukup sekali doang nih nggak perlu lawan dia untuk setiap skill nggak perlu kan karena kalian away karena tuh kalian mesti per skill temen-temen ya jadi kalian beli-beli skill itu satu-satu nggak kayak nggak kayak apa ya di bloksu juga kayak gitu sih di bloksu juga kayak gitu cuman dia di bloksu juga kayak gitu cuman di bloksu itu kan dia kayak raid ya kalau disini nggak jadi kalian butuhnya gem temen-temen ya dan yang lama itu nyari gem ya sebenernya ini gua udah lama banget nyari gemnya nih sampai berapa 4 hari gua total nyari gem ya gara-gara ya gua sambil main game lain sih jadi ya ya emang agak lama ya temen-temen ya jadi 4 hari gua ngumpulin sampai gem sebanyak ini ya kayaknya butuhnya nggak sampai segitu sih jadi kita ngomong aja sama dia oke mau unlock oke nah ini beli temen-temen ya yang E 275 25 3125 harusnya totalnya sekitar 875 ya pokoknya totalnya sekitar 875 temen-temen jadi kita langsung beli aja ya skill E beli X beli 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 abis sisa 200 dari 900 dari 900 berapa tadi gua sisa 200 imaging temen-temen ya ya ini udah udah kelar semua temen-temen jadi kita equip aja semua Oke Mari kita lihat awaken dari ini ada sih bisa Uyuh si kingung nice ada si King jadi kita langsung aja grapam apa nih uh terbang buat coy terbang momen Oke tadi Rek mana sih King sini kalau masalah ya kita 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 jangan jangan coba ke si King lah anjir-anjir nih tempat si King mulu aku perasaan udah kita kesini temen-temen ya jangan ya nih ini ini skill E nya kayak gini temen-temen grapam wuduh gila naik naga Pak atau naik naga apa naik burung naik burung cepet banget bisa tabrak bisa ngedamag nggak di terbangnya nggak bisa ya siapa ketau gitu kan kayak di blocks root terbang bisa ngedamag gitu kan enak banget kayak Venom kayak Shadow ya ini enggak ya terbangnya terbang doang tapi cepet sih terbangnya kenceng sih ini setara setara Dragon mungkin atau setara pinik ya kayak setara pinik sih kenceng sih setara enggak enggak stardagun sederhana lebih cepet dari ini kayaknya pinik sih Oke kita langsung aja Oh meledak oke oke dia meledak Oke ternyata bisa nyerang temen-temen ya ternyata bisa nyerang nih by the way gue belum nyanyi haki gue nyanyi haki dulu oke ternyata bisa bisa nyerang jadi kalian eh kalian buka aja boom buh gila Oke not bad not bad lumayan temen-temen ya untuk untuk inisial lah damage-damage awal lah temen-temen ya jadi kalian eh kalian lepas aja coy um aduh gak kena dong imaging itu masih agak jauh sih masih agak jauh oke kita coba annihilate aja nih yang tadi sebelumnya kan meteor ya meteor kalau nggak salah Iya sekarang sekarang apa Oh meteor juga sama oke oke nggak begitu sakit tapi meteor ya ya sih meteor nggak begitu sakit ya magma eruption mana itu sakit itu sakit itu anjir itu kalau kena sakit nih kayaknya skillnya masih agak jauh deh anjir coba V agak jauh nih temen-temen ya tuh agak jauh tuh tuh meteor begitu nggak terlalu sakit ya magma eruption coba kita magma eruption magma eruption uh gila itu jauh banget buset itu jauh banget tapi nggak kena imagine coba-coba dari sini magma eruption magma buh gila sekali ada tangan gitu jadi kita langsung magma eruption um buset 23 buset buh 30 Rebuk deh gila-gila coba yang analet berapa deh ya yang analet aduh dia meninggal duluan gak tuh tapi sakit banget yang magma eruption sakit banget Pak sumpah magma eruption sakit banget oke kita langsung ke X dulu temen-temen ya okti ngenti goblok oh sorry okti okti get okti genti sesuai oktin oktin genti nah ngomongnya yang bener temen-temen ya okti genti pence Oke kita coba uh oke okti genti pence buset Oke dia nge-burn ya temen-temen ya nge-burn terus Oke Oke yang analet coba analet berapa sih demikian analet Oke sama sih 30.000 juga sih gila sakit banget itu dua skill ini 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 kurang ya ya ini agak kurang tapi menurut gue ya dia kayak area gitu ya area sekitar area kita gitu ya oke ini yang magma eruption juga sakit banget nih hmm okil sakit banget dia kedorong Pak yang magma eruption dia kedorong anjir analet juga sakit 30.000 damage-nya gokil gokil oke skill terakhir precipitate ya precipitate gokil sakit Pak 27.000 29.000 gila skillnya sakit semua parah sih ini apa sih Oh dia dia nembak magma pak ini nembak nembakin magma gitu dari tangan ya Coba kita agak jauh kita ke situ boom 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 tuh nembakin magma gitu ya bergila yang magma eruption mentah lu sana Aduh 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 Annihalet gue pengen lihat analet tuh kayak gimana sih dia turun gitu dari di atas cuyok oke optingenti nih nggak jelasnya optingenti nih dasar optingenti hmm ini optingenti kayaknya agak jauh juga bisa nih coba-coba gue coba ke arah sana ya opti optingenti Astaga optingenti coba agak jauh sini bisa kah oh oh mirip-mirip yang precipitate ya mirip-mirip yang ini ya ya enggak sih cuman yang ini kan dia berturut-turut yang precipitate nah kalau yang optingenti ini cuman satu doang temen-temen Oke 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 not bad not bad magma eruption ini magma eruption kalian nggak bisa jadi deket jadi kalian mesti agak jauh baru kena temen-temen ya kalau kalau deket ya kayak gitu tuh jadi ya tuh sayang banget jadi nggak kepake precipitate gila gokil Pak ini ini worth it sih dan kita lihat apakah bisa berdiri di atas air ya itu yang paling penting kan dari buah magu-magu apakah dia bisa berdiri di atas air soalnya sekarang block shoot katanya udah bisa gitu kan GPO bisa block shoot katanya WK bisa apakah di sini bisa berdiri di atas air bisa dong berdiri di atas air nah ini yang the best ya ini enak banget boton sibis nih kita lelan sibis yuk mumpung ada sibis gitu kan ada sibis kita langsung aja arah kesana ya Bang ya oh itu dia tuh tuh kelihatan tuh ya oke kita sambil coba buat lelan sibis apakah enak apa enggak temen-temen ya ikuzo selamat Anda kena ngantreng imagine hilang di tengah jalan nggak tuh nggak keburu gua mau ngelawan si Kingnya ya ya udah lah ya temen-temen ya ini terbangnya cepet sih sebenarnya cuman tadi emang gua agak terlambat aja jadi ya udahlah Oke ya video kita cukup sampai sini aja jadi gua harap gua udah memberikan informasi cukup jelas gimana cara awaken buah-buah magma-magma temen-temen buah magu-magu ya agak susah sih jujur aja agak susah ya pertama maka ngumpulin gemnya itu susah lalu yang kedua ngelawan boss magma gua tadi ya diri kita sendiri itu lumayan susah juga gua sampai dua kali nyoba ya baru berhasil ya tapi kalau kalian jago harusnya enggak sih harusnya gampang itu aja itu pun gua pakai longevus lho itu pun gua pakai longevus kalau pakai ngurah masa mungkin bisa kali atau mungkin pakai ini bisa nih pakai Hellsword atau nggak pakai nightblad juga kayaknya bisa atau mungkin Authentic triple katanya juga bisa ada mungkin bisa kalau kalian ngerti mainnya ya so ya itu aja untuk video kita kali ini temen-temen like jangan suka dislike kalau kalian suka subscribe jangan mau nggak usah siapa-siapa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye tchau sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax